Halo semuanya, kembali lagi bersama gue C.R.Y. dan terima kasih telah menonton video ini. Untuk video kali ini gue yang membahas tentang Predic Season 2 dari anime Shinjo Saikyo no Daimau Muraibito Aten Seisuru. Singkatannya apa ya? Gue lupa lagi. Kayaknya Muraibito Muraibito apalah gitu lah. Oke, itu gak usah dipikirin ya kan. Anime ratinya 6. Iya sih. Oke, lalu anime cuma modal jualan waifu dan tetek besar ini ya kan. Apakah kemungkinan bakal lanjut ke Season 2? Mengingat Silverlink ya kan. Anime Silverlink ini kan cuma adalah sebuah studio yang sukses membawa anime-anime adaptasinya doang ya. Sukses dengan anime adaptasinya aja dia. Tapi jarang banget ngasih Season 2 ya kan. Tapi kasus seperti Masamunekun dan juga Anos Vordigoad itu lanjutkan ke Season 2. Jadinya harapan anime Niki Season 2 pun. Semakin terbuka lebar untuk siapapun yang menikmatinya. Biarpun ratinya 6. Takut deh mana bos Season 2 nya bos. Meski begitu gue tetap berpendapat anime tetap dilanjutkan biarpun ya 6. Kenapa yang gue bilang anime diberprosesnya dilanjutkan? Season 1 nya aja bikinnya niat gitu. Jujur. Secara visual, secara pembawaan dan lain-lain itu direksinya bener-bener niat. Cuman emang story-nya ya gak jadi apa-apa aja. Cuman ya gitu-gitu aja ya kan. Gue masih kesel kenapa Mopsekai gak dihandal oleh Silverlink dan tiba-tiba NG harus gue rawasting tiap minggu gitu kan. Ya kayak gitu. Nah, apabila anime lanjut ke Season 2, lo tau kan apa yang terjadi? Iya, lama pasti minggunya. Kita lihat kasus-kasus anime adaptasi dari Silverlink. Donan Biori 2 tahun, 3 tahun, movie-nya 1 tahun. Lalu Bakatotest 3 tahun. Lalu Masamune Kun Revenge 6 tahun. Lalu Anos Voldigoid gak jelas kapan. Akhirnya apa? Semua anime yang dihandal oleh Silverlink bisa gak jelas juga kapan. Rakudai aja gak dilanjutin sampai sekarang. Nah, jadi untuk kasus di anime sangat 50-50 banget. Dan kalau memang akan dilanjutkan, gak dalam waktu dekat. Maksud gue gak dalam 2 atau 3 tahun lagi. Bisa 4-5 tahun lagi seperti penerus-penerusnya gitu kan. Yang sama satu studio gitu kan. Apalagi ini studio kerjasama sama Blade. Pasti Blade ini juga punya Silverlink juga. Cemkonek ya kan. Kayak Nexus gitu. Studio-studio dia juga gitu. Anaknya si Silverlink gitu kan. Nah, dari sejarah itulah. Gue mempertimbangkan anime ini akan dapat Season 2 tapi tidak dalam waktu dekat. Dah gitu aja. 2-3 tahun lagi. Itu kita keburu lupa. Malahan kalau misalnya dalam 2 tahun gak ada informasi apa-apa. Tanya ya ini anime udah cukup untuk jadi promosi aja gitu. Emang Silverlink jago banget ngepromosikan gitu kan. Kayak beda haus. Oke, jadi itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Terima kasih for watching. Gue si R.Y. And see you next time.